Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radita Riki Pets, channel edukasi binatang di Indonesia. Kali ini aku masih akan membahas jenis-jenis Amphipi di Indonesia. Sedikit berbeda dengan video jenis-jenis hewan di Indonesia yang lain, khusus untuk jenis Amphipi ini aku sebutkan per wilayah pulau. Mengingat ada banyak sekali jenis Amphipi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe dulu channel Radita Riki Pets dan jangan lupa nyalakan belnya biar makin tahu jenis-jenis hewan di Indonesia. Amphipi merupakan jenis hewan vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Mereka memiliki kulit yang tidak bersisik dan mengandung kelenjar lendir. Anggota kelas Amphipia ada tiga, yaitu Katak dan Kodok, Salamander dan Nyut, dan terakhir Cecilian. Di Indonesia hanya ada jenis Katak, Kodok, dan Cecilian. Dan di part lima atau part terakhir ini aku akan membahas Amphipi di Indonesia Timur, yaitu di Kepulauan Maluku dan Papua. Untuk di Maluku dan Papua ada tujuh famili, yaitu Bufonidae, Ceratobatrasidae, Dikroglosidae, Limnodinastidae, Mikrohilidae, Pelodriadidae, dan Ranidae. Amphipi di Indonesia Timur sangat beragam teman-teman, dan didominasi oleh kata Mikrohilidae dan Pelodriadidae. Namun sayangnya masih sedikit studi dan penelitian mengenai Amphipi di Indonesia Timur ini. Jadi itu tadi sekilas pembahasannya, sekarang langsung aja berikut ini jenis-jenis Amphipi di Maluku dan Papua. Amphipi di Indonesia Timur 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati